Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma, Teddy Rahman dan Gustianto resmi mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Seluma. Dengan didampingi kedua orang tua dan kakak perempuannya yang kini menjabat anggota DPDRI Destita, pasangan calon Teddy dan Gustianto bersama istri ini, setiba di halaman KPU Kabupaten Seluma disambut Pencak, Serawai, dan Tari Andun. Sebelum disambut, Sekretaris KPU dan para Komisioner KPU Kabupaten Seluma ke Ruang Aula KPU Kabupaten Seluma untuk menyerahkan berkas dokumen pendaftaran. Usai penyerahan dokumen, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Teddy Rahman dan Gustianto langsung mendeklarasikan diri untuk memenangkan pilkada tahun ini, setelah mendapatkan B1KWK dari 5 parpol pendukung dan pengusung, yakni Partai Nasdem, PDIP, Perindo, Demokrat, dan PAN dengan jumlah 11 kursi di DPRD Seluma. Tadi di dalam semua persyaratan pendaftaran B1KWK dari partai pengusung, Alhamdulillah sudah diterima dengan baik. Persyaratan-persyaratan administrasi terkait dengan pendaftaran sudah di-input dan sudah dinyatakan lengkap, Alhamdulillah. Kemudian pemberitahuan selanjutnya tahapan. Selanjutnya setelah pendaftaran ini, Insya Allah besok pagi kandidat kami berdua akan melakukan tes kesini. Bahwa niat Pak TDIP ini datang ke sini betul-betul nak mamun ke Bupatan Seluma ini. Amin. Nah kemudian, Partai pendukung sekali lagi, terima kasih ya. Mulai jadi beberapa waktu yang lalu, nunggungkan B1KWK, bukan KWKW. Jadi Alhamdulillah hari ini sudah dapat dikumpulkan, lebih sahkan. Ketua KPU Kabupaten Seluma, Henry Arianda, usai menerima dokumen paslon TDIP Rahman dan Gustianto akan melakukan validasi dokumen. Kalau untuk hari ini, pertanganan Pateri dan Jokowi-Jokowi, soal memiliki tadi, periode demikrasi terima, kita akan melakukan validasi dokumen, dari dokumen yang ada, dipercantan, untuk selanjutnya tentu ada periode demikrasi, berkait dengan validasi dokumen, ini kita lakukan sampai 4. Sampai tanggal 4 September. Sementara itu, usai pendaftaran, paslon Bupati dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit M. Yunus, Kota Bengkulu, dan pemeriksaan psikologi di RSKO Bengkulu. Hari Adiono RBTV melaporkan.